Hai Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di channel aku Teti Hermawati Nah di video kali ini aku mau Kasih tutorial membuat thumbnail ya Teman-teman di aplikasi Pixel Lab Nah teman-teman Jadi kalian harus punya Aplikasi Yang namanya Pixel Lab ya teman-teman Kayak gini ya teman-teman Kalau kalian belum punya Aplikasi Pixel Lab Kalian download dulu ya di Play Store teman-teman Nah kita buka Pixel Lab Aku mau hapus dulu ya Nah kalian klik Kayak Segi 4 gitu ya Yang ini Segi 4 di Kanan bawah Lalu kalian Klik image size Nah disini kalian bisa Pilih kostum ya Nah karena disini Kita mau bikin thumbnail Jadi pilih yang Youtube thumbnail ya teman-teman Klik Klik OK Nah teman-teman Kalian bisa Ubah warna Latarnya ya teman-teman Klik Color Terserah kalian ya teman-teman Kalian mau pilih warna apa Kalau aku mau pilih warna kayak Pink kemerah-merahan gitu ya teman-teman Klik OK Klik Checklist Nah kalian bisa hapus yang Ini ya teman-teman Nama yang ini New text ini kalian bisa hapus Klik logo hapus ini yang ada di Kiri Atas ya teman-teman Klik OK Nah Disini selanjutnya Kalian klik Icon plus Yang di Kiri atas Kalian pilih From Gallery Aku mau Memasukkan foto aku yang udah Dihapus backgroundnya teman-teman ya Nah Kalian bisa atur-atur aja Disini Kita perkecil Aku mau taruh ini di Kiri bawah ya teman-teman Pojok kiri bawah Nah disini aku mau edit Fotonya dulu Kalian bisa klik Yang bulat-bulat di tengah ini ya teman-teman Kalian geser aja Kita atur opacity-nya Klik enable Klik checklist Klik Klik stroke Enable Kita geser aja Sesuai selera kalian Ketebelannya Mau Setebel apa ya teman-teman Nah disini Kalian juga bisa Ganti warna stroke-nya gitu Hitam Merah Apa yang kalian Inginkan aja ya teman-teman Kalau aku mau pilih Putih aja Nah setelah itu Klik checklist Nah disini Kita kunci dulu ya teman-teman Fotonya Agar Nggak geser-geser Kemana-mana ya teman-teman Cara menguncinya Kalian klik yang ada di Kanan atas ini Yang segi 4 ini Klik gembok Nah Aku mau tambahin teks Disini kalian Bisa Klik icon plus lagi Pilih Pilih teks Nah Aku mau Bikin thumbnail Yang untuk Tutorial Ini ya Cara membersihkan Memori Internal ya teman-teman Aku mau Tulis disini Teks Aku mau tulis Memori Internal Hampir Habis Kalian klik OK Kalian atur-atur aja Biar nggak kesempitan Kita kecilin dulu ya teman-teman Nah disini Kita Edit dulu Teksnya ya teman-teman Kalian bisa Klik Yang A ini Color Kita atur Colornya Sesuai ke Ini Kalian ya Selera kalian aja Warnanya Mau warna apa Nah aku mau Pakai warna biru aja Teman-teman Klik checklist Disini aku mau aktifin Ovacity nya Enable Klik checklist Aku mau ganti fontnya ya teman-teman Aku pilih yang days Aja days Kita kecilin lagi ya teman-teman Biar nggak Kesempitan Kalian bisa Atur Style nya Atau posisi Text nya Nah aku mau kasih itu Yang agak miring ya teman-teman Klik checklist Klik Klik stroke Enable Kalian bisa tebelin ya Yang stroke With With Ini Nah kalian geser-geser aja teman-teman Klik checklist Nah lalu aku mau tambahin lagi ya teman-teman Jangan lupa Text yang ini Yang Biru ini Di kunci Aku mau tambahin text lagi Disini aku mau kasih text Ini Solusinya Klik ok Karena disini posisi telunjuk aku Ada di atas Jadi aku Mau simpan text ini Posisinya di atas telunjuk aku ya teman-teman Nah kalian pilih color Seperti biasa Seperti tadi ya teman-teman Kalian bisa pilih Warna Untuk text nya Aku mau kasih warna hitam aja Nah Klik checklist Opacity Enable Klik checklist Font nya aku mau Samain aja ya teman-teman Yang days Style nya gak usah Pakai ya teman-teman Struk Enable Aku mau Ganti warnanya Warna apa ya teman-teman Tunggu Bagusnya Bagusnya Nah Ini aja teman-teman Yang coklat ya teman-teman Nah ini lebih Menarik ya Kalau teman-teman Klik checklist Nah Ini udah cukup ya teman-teman ya Memory internal hampir habis Ini solusinya Nah untuk menyimpannya Kalian bisa klik Yang ini Yang teman-teman Gambar berkas ini Yang di atas Save as image Nah kalian pilih yang Image format nya ini Ini Kalian pilih ultra Biar Gambarnya Gak pecah-pecah ya teman-teman Lanjut Kalian save to gallery Nah otomatis Sudah tersimpan ya teman-teman Di gallery hp kalian Sekian video dari aku teman-teman Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Semoga bermanfaat Sampai jumpa ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman